Jika kita berpuasa di awal musim panas, maka di tahun berikutnya dan tahun-tahun seterusnya, kita akan selalu berpuasa di dalam musim panas. Nah, berbeda sekali dengan perjalanan bulan yang bisa berubah-ubah. Bila mana kalau kita berpuasa di awal musim panas, maka di tahun-tahun berikutnya ataupun tahun depan saja, kita sudah berbeda musim. Kita bisa merasakan musim dingin, kita bisa berpuasa di musim semi, ataupun kita bisa berpuasa di musim hujan dan seterusnya. Musim salju, kita kan nggak bisa Ustaz. Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan itu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Tapi kalau misalkan kita di luar negeri, atau contohnya di Amerika, kita harus berpuasa dong, Ustaz. Ya wajib dong, Haikal. Nah, ini nih, seharusnya kita itu bersyukur, kita bisa tinggal negara Indonesia ini, yang dilewati garis katolik istiwa, maka kita hanya mengenal duamu, dua musim. Musim apa aja itu? Musim hujan sama musim panas. Baik, sekian kajian untuk malam ini ya. Ustaz, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga banyak yang manfaat bisa kalian ambil ya. Nah, setelah dari ini, kalian boleh kembali ke kamar kalian masing-masing. Langsung tidur, dan jangan lupa, besok kita akan kerja bakti. Sampai di sini, Pak Hinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Santri, semuanya berkumpul lho. Santriwa, Santriwati. Kumpul dulu. Eh, berkumpul, berkumpul. Sini, berkumpul, berkumpul. Ya, sini, sayang. Yuk. Sini, sini, sini. Nah, silahkan. Sudah kumpul semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tolong dengarkan sebentar ya. Nanti, setelah kalian semuanya kerja bakti, sudah bersih ya. Terus, sebagian dari kalian, ikut belanja ke pasar, ya. Untuk membeli bahan-bahan untuk buka puasa bersama warga, ya. Pak Ustadz, kan kalau puasa itu harus menghemat tenaga. Apalagi kita itu ke pasar. Jalannya ke pasar kan jauh. Ya nggak, teman-teman? Sobri, kerja bakti itu kan ngebantu warga. Nah, membantu orang lain itu nanti dapet pahala. Iya. Apalagi bulan puasa ini saatnya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya biar pahalanya berlipat di... Oh, udah ngerin pemalas. Wow, apa sih? Udah, 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 udah. Kalian sih enak, meh, sorak-sorakin. Aromanya ke sini nih. Jangan lantap. Baunya rupa-rupa lagi. Eh, waw, habis gusuk gigimu, Ustadz. Eh, Ustadz, tunggu-tunggu, Ustadz. Lihat, tungguin. Ada apa? Kita kemana-mana kok ya? Mana? Enggak, bukannya gitu. Ini teriobemo kok kurang ya? Kurang satu si Lukman. Lukman mana, Lukman? Iya. Apa? Kamu? Aswil. Ini, Pak Ustadz. Eh, tadi abis shalat subuh, si Lukman bilang ke saya. Katanya kalau puasa itu, tidur juga dapet ibadah, Ustadz. Tidur? Tidur? Aduh, benar-benar tuh si Lukman. Eh, Ustadz. Ya, maksudnya si Lukman. Kaknya nyelem. Yaudah, Eikal. Sekarang kamu bangunin Lukman ya. Suruh ke sini, ya cepetan ya. Siapa Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaduh, pantesan aja gak kedengeran. Kopinya dicocokin kapa? Posh!